Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pembacaan keputusan dan penanda tanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tentang RAPBD tahun 2022 yang berlangsung sukses. Beginilah suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka pembacaan keputusan dan penanda tanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tentang perubahan anggaran belanja daerah. Paripurna dibimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin didampingi oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Hadir dalam paripurna tersebut M. Jafar, Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari, dan Ilhamudin, Wakil Ketua 2 DPRD Batanghari dan anggota Dewan lainnya. Sebelum penanda tanganan, DPRD Batanghari terlebih dahulu melakukan pembacaan keputusan yang diwakili Aziza, anggota DPRD Batanghari dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dalam pembacaan keputusan, Aziza menyampaikan, jika rancangan anggaran perubahan belanja batang hari saat ini mengalami kenaikan, baik berupa pendapatan daerah dan transfer dari pusat. Dikatakan Aziza, DPRD memberikan seluruh persetujuan terhadap perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dosa, Rp1.083.624.515.922.000. Setelah perubahan menjadi Rp1.155.737.874.270.000. Atau bertambah sebesar Rp72.113.358.348.000 atau 6,24%. Sementara itu, Sekuan DPRD Batanghari Muhammad Ali menyebutkan, dalam semua rangkaian musyawarah oleh anggota DPRD dan badan anggaran, menyetujui perubahan anggaran yang dilakukan. Dalam keputusan tersebut, DPRD Batanghari juga menyetujui sejumlah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka penyampaian nota keuangan perancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 pada tanggal 23 September 2022. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.